kipas ada nah jadi yang ber AC itu toiletnya toilet duduk seperti ini juga bersih bawah ya ke lokasi layar itu guys pokoknya ini lokasinya bisa dibilang VIP Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys jumpa lagi di channel Mei Sinta Rosmawati nah pada video kali ini guys kita akan sepil lagi ya penginapan yang dekat dengan Sabiru Taubah nah tentunya ini jaraknya sangat dekat juga bisa menjadi pilihan untuk sahabat-sahabat channel Mei Sinta Rosmawati ataupun jamaah ST yang berencana hadir ke markas Sabiru Taubah itu nanti yang dari luar-luar kota yang berencana untuk menginap terlebih dahulu ataupun sebelum pulang seperti itu ya guys ya nah oke ini jaraknya sangat dekat sekali guys dengan markas Sabiru Taubah itu berjarak sekitar 100 meter kurang lebihnya ya dari markas Sabiru Taubah nah langsung saja ini dia penginapan yang bisa jenengan gunakan tetkala ingin menginap di markas Sabiru Taubah nah disini ada dari penginapan Mama Erni nah di Mama Erni ini juga menyediakan seperti ini ya juga ready sama makanan-makanannya guys jadi menunya seperti ini ada pecel ada ampok tiwo lontong aneka sel dan banyak lagi nah dan penginapan jamaahnya seperti ini guys ya harganya mulai dari Rp15.000 hingga Rp50.000 semalam nah seperti ini ya guys ya nah ini adalah penginapan dan juga rumah makan atau depot di gengane pusat guys oke langsung saja tidak berlama-lama lagi kita intip seperti apa kamar-kamar yang disediakan Mama Erni ya Mama Erni seperti apa penginapannya dan ini kita masuk ke dalam ya guys ya kita cek langsung langsung kamarnya sehingga jenengan tidak penasaran ya tidak penasaran nah nanti masuknya bisa dari ruang depan sini ataupun jenengan bisa masuk dari sisi samping ini ya di tempat Mama Erni nah kita masuk saja dari posisi rumah utama eh jadi seperti ini jadi Mama Erni itu untuk makanannya juga sudah siap ya di rumah jadi jenengan tidak perlu jauh-jauh lagi untuk memikirkan cari makan pada waktu nginap di penginapan Mama Erni ini jadi makanannya siap di apa namanya di rumah Mama Erni sendiri jadi enggak perlu bingung-bingung lagi untuk cari makanan di luar seperti itu misalkan mau cari di luar pun banyak makanan yang bisa jenengan pilih di sekitaran rumah Mama Erni nah di dalam ini adalah ruangannya ya ruangan rumah dari Mama Erni ini sebenarnya bukan eh penginapan khusus ya guys ya karena ini memang ini rumah Mama Erni kemungkinan banyak ruangan tapi akan tetapi ada ruangan-ruangan yang bisa yang disengaja dibuat oleh Mama Erni Mama Erni untuk membantu jamaah yang ingin menginap jadi memang tatanannya rumah biasa ya guys ya rumah biasa jadi jangan disamakan dengan penginapan yang memang penataannya itu sesuai dengan ada perkamar-kamar ya seperti itu nah seperti yang kemarin itu juga saya juga sudah pernah spill ya rumah penginapan yang ada yang sebelumnya jenengan misalkan mau lihat monggo ini bisa jadi alternatif yang lain untuk jenengan eh penginapan lain ya penginapan lain yang dekat dengan Sabilu Taoba Oke kita langsung saja menuju ke kamar pertama perkamar pertama seperti ini ya guys ya nah ini ruangannya disini ada dua kasur ya dua kasur yang disiapkan oleh Mama Erni dan ini eh ruangannya juga sangat besar ya ini ruangannya sangat besar dan juga bersih disini ada kursi di dalam kemudian kalau untuk ruangan yang ini ini tersedia kipas ataupun disini sama Mama Erni juga disiapkan ini ada AC untuk ruangan yang ini ya untuk ruangan yang ini nah ini coba kita cek ya ukuran kamar yang kamar pertama ini ini sekitar 2 ke 4 6 7 8 9 sekitar lima ya lima kali lima kemungkinan ya lima kali lima jadi besar sekali ini terus kemudian untuk kasurnya ini empuk ya empuk karena ini spring bed apa spring bed ya spring bed jadi ini sangat nyaman nah untuk kamar ini sama Mama Erni itu disiapkan untuk keluarga untuk keluarga bisa 4-5 orang di kamar ini nah dan untuk tarifnya tarifnya itu Mama Erni menarif itu per kepala ya guys ya narifnya itu per kepala per kepala Mama Erni itu menarif seharga Rp50.000 nah misalkan jenengan satu keluarga 4 orang berarti dalam satu kamar ini dalam satu kamar ini jenengan isi orang 4 berarti Rp200.000 oke kita lanjut ke kamar berikutnya guys kamar berikutnya berada di lantai dua kamar berikutnya berada di di lantai dua kamar-kamarnya ya kita intip ini biar jenengan tahu seperti apa kamarnya yang ada di tempat Mama Erni ini nah kemudian ini kamar yang berikutnya ah nih ya jadi ini ada sekatan kamarnya seperti ini di sini di sini setiap kamar itu di tempat Mama Erni pastinya ada kipas kemudian ini ada kasur apa ini namanya kasur lipat sederhana ya matras seperti ini dan menggunakan penutup selambu kalau yang seperti ini itu tetap tarifnya per kepala per kepala Rp50.000 seperti itu guys ya dan ini hampir sama kipas selalu siap ini kalau di tempat Mbak Erni mama Erni deng ukuran ruangannya sekitar dua setengah persegi mungkin ya sekitar itu ukurannya tiga orang masih bisa ini tiga orang masih bisa atau dua orang nanti yang mengatur untuk apa ya posisi kamarnya itu akan dari Mama Erni sendiri misalkan jenengan berapa orang itu yang akan mengatur Mama Erni seperti itu ya guys ya nah jadi memang ini sebenarnya bukan penginapan murni karena ini adalah rumah yang memang Mama Erni untuk men apa ya menjawab mungkin kebutuhan jamaah sekalian membantu jamaah yang membutuhkan penginapan penginapan di sekitaran markas Sabilu Taubah untuk kamar-kamarnya seperti ini ya Oke ini kamar-kamarnya nah seperti ini kipas selalu ready ya nah intinya ini per kepala itu Rp50.000 dan kemudian juga ada yang kamar kamar lagi besar ini kamar besar yang kedua nah ini juga ada dua bed di sini dua bed dan ada kasur ini spring bed ya spring bed kemudian yang satunya kasur biasa di sini juga tersedia kipas kipas langsung sedia ya di tempat Mama Erni dan tentunya tempatnya bersih kemudian kalau yang di lantai dua ini kita bisa langsung seperti melangsung view langsung ke lokasi bawah ya ke lokasi layar itu guys pokoknya ini lokasinya bisa dibilang VIP ini di tempat Mama Erni nah kemudian di luar sini juga itu tersedia ya tempat-tempat banyak ini nanti tetap intinya di tempat Mama Erni itu per kepala Rp50.000 seperti itu ya guys ya terus kamar mandinya di sini ada di dalam juga seperti ini kamar mandinya ya nah ini untuk toiletnya toilet duduk seperti ini juga bersih kamar mandi bersih ini di tempat Mama Erni oke jadi seperti ini guys ya kemudian ada kamar lagi jadi untuk yang kamar yang disediakan di Mama Erni ini ada tiga untuk keluarga ya untuk keluarga besar misalkan empat hingga lima orang nah ini ada tiga kamar dan juga semuanya berisikan dua kasur dua kasur seperti ini kipas ada nah jadi yang ber AC itu ada satu kamar ataupun nanti bisa ditambahkan disini juga ada disiapkan matras sama Mama Erni jadi enak sekali guys disini juga suasana rumahnya nyaman adem dan yang paling spesial lagi di tempat Mama Erni ini tempatnya itu di lantai dua jenengkan itu bisa langsung melihat ke tempat jamaah yang berada di jalan ya di jalan jalur ke selatan jadi jalur apa posisi lokasi lokasi jamaah yang dari markas ke selatan di sana ada layar terlihat kemudian dibawah itu adalah jalan raya jadi tempat Mama Erni itu juga berdekatan dengan pasar template disana guys ya oke jadi seperti itu guys ya untuk kamar-kamar yang ada di tempat Mama Erni nah jadi kalau misalkan di tempat Mama Erni ini ini semuanya tarifnya per kepala Rp50.000 nanti untuk yang datang itu rombongan besar misalkan satu elf ataupun satu bis itu nanti bisa nego dengan Mama Erni sendiri langsung untuk harganya untuk harganya nanti bisa nego-nego sendiri dengan Mama Erni untuk apa yang datangnya rombongan nah jadi seperti itu untuk spil kamar yang ada penginapan dari Mama Erni yang sangat dekat dengan markas Sabilu Taubah dan Mama Erni ini adalah dekengane pusat tentunya ya guys ya jadi seperti itu nah di Mama Erni juga siap disini ada kusik dam series mulai dari sarung kaos dan merchandise kusik dam yang lainnya kemudian disini ada snack snack dari Mas Danu jadi seperti ini ya guys ya untuk review penginapan Mama Erni oke jadi disini juga tambahan informasi ya guys ya untuk sahabat ST untuk sahabat sahabat-sahabat ST atau sahabat channel May Sinta Rasmawati Mama Erni ini juga nanti tak kalah jenengan berada di dalam markas terus kemudian membutuhkan makan ya makanan catering lah bisa dikatakan seperti itu aja nanti bisa juga menghubungi Mama Erni nanti jika WA jenengan pesan ke Mama Erni nanti akan diantar Mama Erni sama Mama Erni ke dalam markas seperti itu guys nah untuk Mama Erni itu sedang makan eh hehehe Mama Erni ini gini misal gini kan ada suatu misal jamaah satu orang satu orang atau dua orang dia pengennya pakai satu kamar raya yang satu kamar yang besar tadi yang ada dua dipan itu seperti apa seperti apa misalkan mintanya seperti itu ya gini dari awal kita kasih tahu dulu seandainya ada yang satu luarga ada lima orang kan itu sebetulnya isinya ada empat ada lima ada empat ada lima jadi dari awal kita ngomong untuk pindah itu ya oke kalau pun nanti nggak ada yang ngisi lima orang tempat orang nggak papa terus sampai Oh gitu atau gini mah berarti kan empat sampai lima orang misalnya sih ya dua orang ini mau bayar dua ratus lima puluh ribu lah satu kamar itu ya dia mau bayar dua ratus lima puluh ribu Oh Oh enggak bagus enggak papa ah enggak papa guys itu untuk empat orang padahal yang di dalam dua orang dua orang Oh berarti kalau pakai dengan harga normal lima puluh ribu per kepala Oke jadi kalau untuk hitungan seperti itu jangan nanti nego langsung dengan mama Ernie ya seperti apa nanti harga-harganya pada intinya di mama Ernie itu harganya berkepala lima puluh ribu nah tempatnya itu tadi lagi untuk kalau ada jamaah satu bis atau satu elap lain oke ada satu bis satu elap rombongan besar ya mama ya satu orang lima belas ribu oke jadi seperti itu guys spesial kesak kegi pokoknya khusus buat jamaah Sabi lu tahu bah betul sekali Oke jadi seperti itu guys untuk sepil penginapan mama Ernie pada video kali ini untuk nomor mama Ernie ini saya masukkan di sini mah sama nge-nge mah coretan nge-nge mah nomor mama Ernie di sini hmm 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 lah oke hehehe Cluding masuk ya Nah jadi hubungi langsung mama Ernie guys ya persiapan sebelum hal lah mungkin bisa pesen-pesen dulu bisa boken dulu ah bisa pakai oke terima kasih mama Ernie Oke segitu dulu guys ya video kita kali ini untuk spil penginapan yang ada di sekitaran markas Sabi lu tahu bah mohon maaf apabila ada salah salah kata dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh